Bermain di Stadion Raja Mangala Bangkok, Thailand, Indonesia kalah telak 4-2 oleh Thailand. Beberapa blunder terjadi dalam pertandingan tersebut. Media asing sekelas Vox Sport sampai menyoroti beberapa kelemahan timnas Indonesia. Dari barisan pertahanan, rotasi penjaga gawang, sampai dua pilar pemain naturalisasi yang bertandem di lini depan. Sindiran dan Mem di media sosial ikut juga meramaikan dunia maya atas hasil yang dicapai timnas Indonesia di Thailand. Berhentikan Bima Sakti, sampai nama pejabat tinggi PSSI pun ikut-ikutan disebut dan dituduh sebagai penyebab rentetan anjloknya prestasi Indonesia di sepak bola. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas semua kekecewaan dan kemarahan ini? Silahkan tulis komen di kolom komen, berikan komentar yang positif dan membangun demi sepak bola Indonesia. Harapan kita, segera bangkit dari mimpi buruk dan kembali ke pakan sayap Garuda untuk terbang lebih tinggi lagi. Maju terus sepak bola Indonesia. Saya Adem Agenta, keep healthy and stay positive. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!